Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya Berita kali ini mengenai nasib pemain baru tim Persebaya Surabaya Ripa Libawo setelah gelaran PNM Pora tahun 2021 Ripa Libawo adalah salah satu pemain baru tim Persebaya Surabaya Dia baru saja bergabung dengan tim Persebaya Surabaya di PNM Pora tahun 2021 Pelatih Aji Santoso bicara masa depan Ripa Libawo Kata pelatih Aji Santoso kemungkinan besar mantan PNM FC tersebut dikontrak oleh tim Persebaya Surabaya Ripa Libawo menjalani trial di tim Persebaya Surabaya sebelum gelaran PNM Pora tahun 2021 Penampilan dia juga sudah dilihat pada saat turnamen PNM Pora tahun 2021 Tim Persebaya Surabaya insya Allah pasti kontrak dia Ripa Libawo Dan dia juga sudah bilang ke saya kalau dia setuju kata Aji Santoso kepada bola net Namun pelatih Aji Santoso belum bisa berbicara lebih jauh Karena seluruh pemain tim Persebaya Surabaya diliburkan Setelah tim Persebaya Surabaya gagal melanjutkan kiprahnya di PNM Pora tahun 2021 Setelah dibabak perempat final dikalahkan oleh tim Persebaya Surabaya Ripa Libawo masih pulang kampung kata pelatih Aji Santoso menambahkan Pada gelaran turnamen PNM Pora tahun 2021 Ripa Libawo tampil sebanyak 4 kali bermain di tim Persebaya Surabaya Dia 2 kali sebagai pemain utama dan 2 kali sebagai pemain pengganti Pada penampilannya di PNM Pora tahun 2021 Ripa Libawo belum menyumbangkan gol ataupun asis untuk tim Persebaya Surabaya Namun pelatih Aji Santoso tetap memuji penampilan pemain asal Gorontaro itu Dia pemain bagus ucap Aji Santoso Seperti yang diketahui tim Persebaya tidak akan merekrut lagi pemain lokal Tim Persebaya akan fokus merekrut pemain asing untuk menghadapi Liga 1 tahun 2021